Intro Masih seperti angka saya di film pertama Tapi seperti yang gak tadi bilang Setiap orang kan pasti ada proses pendewasaan Kemudian ada perubahan itu Dan karena memang titik berat cerita ini Ada di adek gue yang nomor 2 Dan... Adek... Oh iya adek namanya salah Hahaha Oke, maaf mas ya Iya iya salah Hahaha Udah konflik nih disini nih Kita liat nanti di film nih Hahaha Udah ngeliatan dikit kan sosok abangnya Udah ya Oke Tapi disini karena gak ada sosok orang tua kita Orang tua kami Jadi kemudian Porsinya angkasa menggantikan Kurang lebih secara tidak langsung ada Perang orang tua juga Iya rasa bahwa dia menggantikan posisi ayahnya Untuk menjaga aurora Ada sifat protektifnya Nah kemudian itu yang membuat Salah satu konflik di film Jalan yang jauh jangan lupa Jalan yang jauh jangan lupa Jalan yang jauh jangan lupa Iya sih itu dia Jalan yang jauh jangan lupa Jalan yang jauh jangan lupa Jalan yang jauh jangan lupa Jalan yang.. Eehhh . yang pasti awan disini udah bisa nyebrang Hahahaha Itu sesuatu yang awan harus bangen kan Iya kan Aku berkembang Aku bisa nyebrang Terus Ya yang nanti Kak Ryo udah sampaikan sih Jadi disini posisinya Awan dan Mas Angkasa tuh Kelantan ya karena ditugaskan Ada ditugaskan sama orang tua juga Untuk Kayak ngecek lah kakak ini gimana Tapi tiba-tiba Ada perjalanan dan cerita baru Di antara kita bertiga juga Yang pentingnya Akan diceritakan di film ini Terus Ya belum bisa ngejelasin gimana sih Tapi yang pasti Awan dewasaan lah Dewasaan lah disini Bener banget Tapi minta konfirmasi pasnya ya Iya iya tetep Tetep banget itu kali ya Itu yang membuat kamu jadi dewasa Setelah kali Aku jadi lebih bijak ya Melihat hidup gitu Oke terima kasih Kita kembali lagi dengan pemain Ternyata media kita ke Syira Dan hari ini Yes Terus ke Aurora Di cerita Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang Seperti apa prosesnya Dan juga proses pendewasaan Karakter Aurora pasti Di selama proses syuting Dan juga pengembangan karakternya Jika masih jauh ini Silah silahkan Kalau buat aku sih Di film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang Ini karakter Aurora jadi menarik sekali untuk di ekspor Karena di film pertama kan kita cuma melihat relasinya Aurora dengan keluarganya Dengan kakak dan adiknya Tapi disini kita bisa melihat Bagaimana Aurora berinteraksi dengan pacarnya Dengan teman-temannya Lepas dari bayang-bayang keluarganya Jadi itu akan jadi lebih jauh juga disini ya Namun tetap ada konflik antara kakak beranik disini Ini juga tetap ada yang tersaji ya Ya pasti karena mereka datang ke London Coba kalau besar Jadi yang kita bayangkan tadi Setelah kita lihat juga teasernya Ada banyak kegunaan dan kegelisahan Dan juga tersai dari Aurora Yang tadi kita lihat Nah itu yang sebenarnya ingin disampaikan Nanti highlightnya apa sih dari karakter Aurora sendiri Di jalan yang jauh jangan lupa pulang ini Kalau buat aku sendiri Salah satu yang menarik itu Bagaimana cara Aurora menemukan dirinya sendiri sih Karena kan selama ini Dia selalu berada di bawah Bayangannya awan Dilindungi oleh masakasai gitu Sekarang dia di London Benar-benar sendiri Dan dia ketemu masalah Punya pacar yang katanya manipulatif Katanya Jem ya Bukan apa yang ngomong Ketemu dengan Takut Terus ketemu Honey dan Kate Yang dua-duanya juga Membawa ceritanya masing-masing Dan itu buat aku juga Menambah pendewasaan juga Buat karakter Aurora Saat-buah penduduk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!